Hai Youtubers! Ada begitu banyak hal unik yang ada di dunia ini dan salah satu yang paling menyita perhatian adalah hewan-hewan yang memiliki bentuk dan rupa yang sangat beragam terutama saat mereka masih bayi. Hingga saat ini, para ilmuwan sering mengamati para bayi-bayi hewan tersebut. Hal ini dikarenakan mereka kagum dengan keunikan dan kemampuan serta penampilan dan tingkah laku para bayi hewan yang terkadang sangat lucu dan juga mengemaskan. Namun pada nyatanya, hal tersebut hanyalah sebagian kecil yang baru dilihat oleh sebagian orang. Masih banyak bayi hewan di dunia ini yang belum pernah kita ketahui dan lihat sebelumnya. Dan berikut daftar bayi hewan paling unik sekaligus aneh yang jarang dilihat sebelumnya. Armadillo Armadillo adalah salah satu hewan omnivora atau hewan pemakan tumbuh-tumbuhan yang memiliki kemampuan menggulung tubuhnya menjadi sebuah bola ketika merasa terancam. Hewan mamalia satu ini dapat ditemukan di hutan tropis Amerika Selatan bagian timur. Nama Armadillo sendiri diambil dari kata Spanyol yang berarti si kecil berlapis baja. Hal ini karena cangkangnya terlihat seperti sebuah perisai yang terdiri dari tulang kecil. Saat masih bayi, tubuh hewan ini dapat menggulung ke dalam, mirip seperti buah salak yang terlihat sangat lucu dan mengemaskan. Diketahui bahwa panjang normal hewan Armadillo bisa mencapai 75 cm termasuk ekornya. Landak Landak yang memiliki nama ilmiah Rodentia adalah salah satu jenis hewan pengerat yang memiliki rambut tebal dan berbentuk seperti duri-duri tajam. Hewan ini banyak ditemukan di Asia, Afrika maupun Amerika dan cenderung menyebar di kawasan tropika. Usia hewan ini bisa mencapai 8 tahun dengan bobot tubuh yang bisa mencapai 453 gram dengan panjang sekitar 20 cm. Diketahui bahwa hewan lucu ini tidak memerlukan imunisasi khusus dan cenderung tidak pernah sakit seperti hewan lainnya. Selain itu, bayi dari hewan ini juga dikatakan sangat lucu dan imut. Hal ini dikarenakan dari kecil hewan ini sudah memiliki duri namun tidak terlalu berbahaya. Keunikan lain yang dimiliki oleh hewan berduri satu ini adalah warna bulunya. Diketahui bahwa dari persilangan beberapa jenis landak dapat bisa tercipta kreasi warna yang indah dan cantik. Kelelawar Kelelawar merupakan satu-satunya hewan mamalia yang mampu terbang dari hewan mamalia lainnya. Ciri khusus lain yang dimiliki oleh hewan ini adalah memiliki kemampuan sistem sonar saat tengah memburu mangsanya. Kelelawar tidak buta, hewan ini cenderung menggunakan sistem sonar atau ekolocation saat berburu mangsa. Pada umumnya, kelelawar dewasa berkembang biak hanya satu kali dalam setahun dengan masa kehamilan 3-6 bulan. Bayi yang baru dilahirkan memiliki bobot mencapai 25-30% dari bobot induknya. Diketahui bahwa saat lahir, bayi kelelawar terlihat sangat lucu dan mengemaskan. Ikan Mola Sebagai ikan dengan ukuran yang sangat besar, ikan mola atau ikan matahari ini mempunyai larva yang sangat kecil. Bahkan, ukuran larvanya tersebut tidak lebih besar jika dibandingkan dengan kuku yang ada pada orang dewasa. Ilmuwan dari Selandia Baru dan Australia untuk pertama kalinya mampu mengidentifikasi larva kecil Bum Head Sunfish atau yang dikenal dengan ikan Mola Alexandrini. Penelitian yang dilakukan ini dipimpin oleh salah satu ilmuwan bernama Dr. Marianne Nyegard dan Carrie Parkinson serta Andrew King. Penemuan secara signifikan ini pun dilakukan dengan metode terhadap koleksi yang ada di Ikhtiologi Museum Australia dan Laboratorium Genomik Terkemuka di Sydney. Diketahui bahwa ikan ini ketika dewasa memiliki berat tubuh sekitar 2.000 kg dengan panjang sekitar 3 meter. Bahkan beberapa dari sunfish ini akan tumbuh lebih panjang dan lebih besar dari yang telah disebutkan. Esomomonga Esomomonga atau yang dikenal juga tupai terbang kerdil Jepang adalah salah satu dari dua spesies tupai terbang dunia lama dalam genus Teromies. Sesuai namanya, hewan ini berasal dari Jepang di mana ia mendiami hutan subalpine dan hutan cemara boril di pulau Honsu dan Kyushu. Selain itu, hewan ini juga memiliki membran yang menghubungkan pergelangan tangan dan pergelangan kaki yang memungkinkannya untuk terbang dari pohon ke pohon. Pada siang hari, tupai ini bersembunyi di dalam lubang pohon jenis conifera dan muncul pada malam hari untuk memakan tunas, daun, kulit kayu, buah-buahan, dan biji-bijian. Hewan ini memiliki tubuh dengan panjang 14-20 cm dan panjang ekor mencapai 10-14 cm serta beratnya mencapai 150-220 gram. Diketahui bahwa ketika masih kecil atau baru lahir, penampakan hewan satu ini sangat imut dan mengemaskan. Ruba Fennec Ruba Fennec adalah salah satu spesies ruba yang memiliki tubuh paling kecil yang ada di dunia dan berhabitat di kawasan padang pasir di Afrika hingga Timur Tengah. Selain imut, ciri khas dari ruba ini adalah telinganya yang sangat besar dan fungsi dari telinga besar tersebut bukan hanya untuk mendengar, tapi juga untuk menjaga tubuhnya agar tetap sejuk di lingkungan yang sangat panas. Fennec tergolong hewan omnivora yang memakan tanaman, serangga, tikus, dan reptil. Hewan eksotik ini dapat hidup hingga 10 tahun di alam liar dan 13 tahun di penangkaran. Diketahui bahwa saat hewan ini masih kecil atau baru lahir, penampakannya sangat lucu dan mengemaskan. Jumlah populasi ruba Fennec sampai sekarang belum diketahui, akan tetapi hewan ini tidak terancam punah dan tercatat memiliki populasi yang cukup stabil. Wombat Wombat adalah salah satu jenis hewan marsupial asli Australia yang berkaki pendek dan ekor yang sangat pendek. Selain memiliki tampang wajah yang sangat lucu dan mengemaskan, hewan ini juga memiliki panjang tubuh sekitar 76 cm dengan berat maksimal mencapai 40 kg. Wombat sendiri menggali liang dengan gigi depan serta cakar kuat mereka, dan hal ini seperti yang dilakukan oleh hewan pengerat lainnya. Di dalam tanah tersebut, Wombat dewasa akan menjaga dan melindungi anak-anaknya. Diketahui bahwa anak-anak Wombat merupakan salah satu yang memiliki tampang lucu sekaligus mengemaskan. Selain itu, Wombat sendiri juga memiliki metabolisme yang sangat lambat dan membutuhkan waktu 14 hari untuk mencerna makanannya. Pika Pika adalah salah satu hewan yang berkerabat sangat dekat dengan kelinci, yang hidup di daerah yang beriklim dingin. Pika sendiri terkadang disebut sebagai kelinci batu karena spesies hewan ini hidup di daerah pegunungan dan memiliki tubuh yang pendek dengan panjang tubuh hanya 15 cm dengan berat 140 gram. Hewan ini lebih banyak berjingkat dibanding melompat dan pandai bersiul, sehingga disebut sebagai terwelo pesiul. Dengan wajah yang sangat lucu dan mengemaskan, mungkin banyak dari kita yang tertarik untuk memelihara hewan ini. Namun sayangnya, bulu mereka yang tebal membuat mereka tidak tahan dengan suhu panas. Saat masih kecil, hewan ini termasuk salah satu hewan yang memiliki rupa sangat lucu sekaligus mengemaskan. Ferret Ferret yang memiliki nama ilmiah Mustela putorius furro adalah salah satu jenis hewan mamalia yang biasanya berwarna coklat, hitam, putih, atau campuran dari berbagai macam warna. Hewan ini sendiri memiliki rata-rata panjang tubuh mencapai 51 cm atau 20 inci, termasuk ekor dengan panjang 13 cm, berat sekitar 1,5 hingga 4 pon atau 0,7 hingga 2 kg, dan memiliki masa hidup alami 7 sampai 10 tahun di alam bebas. Ada banyak spesies ferret yang ada di dunia ini, dan salah satu yang paling imut sekaligus paling langka adalah ferret berkaki hitam. Mereka, hewan nocturnal dan sepanjang hari, biasanya hewan ini hanya tidur. Diketahui bahwa hewan ini termasuk salah satu jenis hewan yang memiliki wujud paling lucu dan mengemaskan ketika masih kecil atau masih bayi. Gundi Gundi adalah salah satu hewan pengerat yang berasal dari Afrika dan dikenal dengan nama tikus sisir karena mempunyai duri berbentuk seperti sisir di bagian kakinya. Dengan mata yang besar, hidung pesek, serta telinga pendek yang bulat, semua orang pasti setuju jika hewan satu ini sangat imut. Namun sayangnya, hewan ini bukan termasuk hewan peliharaan karena mereka hanya bisa bertahan di lingkungan gurun yang kering dan panas. Gundi sendiri memiliki panjang tubuh mencapai 17 hingga 18 cm dan hidup sekitar 3-4 tahun di alam liar. Diketahui bahwa saat masih kecil atau masih bayi, penampakan hewan satu ini mirip dengan anak tikus yang masih merah. Hal ini dikarenakan, hewan tersebut salah satu jenis hewan pengerat yang berkerabat dengan tikus. Marmoset kerdil Marmoset kerdil yang memiliki nama ilmiah Cebuela pigmaya adalah spesies monyet endemik di bagian barat hutan hujan Amazon yang ada di Amerika Selatan. Spesies hewan ini dikenal sebagai spesies monyet terkecil dan salah satu primata terkecil di dunia. Diketahui bahwa Marmoset kerdil memiliki panjang tubuh mencapai 117 hingga 152 mm dengan panjang ekor 172 hingga 229 mm. Berat tubuh dewasa pada hewan ini mencapai 100 gram dengan betina yang sedikit lebih besar. Diketahui bahwa warna tubuhnya yang kuning kecoklatan dengan sedikit abu-abu kehitaman di kepalanya. Selain itu, leher hewan ini dapat berputar dengan putaran sekitar 180 derajat. Tidak hanya itu, hewan ini juga mempunyai cakar tajam untuk membantunya mencengkram dahan pohon dan mereka dapat melompat hingga 5 meter. Diketahui bahwa penampakan hewan ini saat masih kecil sangat lucu sekaligus mengemaskan. Hal ini dikarenakan dengan ukuran tubuhnya yang kecil ketika sudah dewasa. Kanguru Pohon Kanguru Pohon adalah salah satu hewan yang mendiami hutan hujan di Australia dan Papua, Queensland, dan pulau-pulau lain yang berdekatan dengan wilayahnya. Meski sebagian besar hewan ini ditemukan di daerah pegunungan, tetapi beberapa spesies juga terdapat di daratan rendah seperti Dendrolagus padics. Meskipun terlihat lucu dan mengemaskan, namun jarang sekali para ilmuwan bisa menemukan bayi dari hewan satu ini. Sebagian besar kanguru pohon merupakan hewan yang terancam punah akibat perburuan dan kehilangan habitat karena pembabatan hutan. Diketahui bahwa terdapat 12 spesies kanguru pohon dan hewan ini memiliki variasi ukuran dan warna bulu yang cukup signifikan dengan ukuran kepala dan panjang tubuh sekitar 41 hingga 77 cm, panjang ekor 40 hingga 87 cm, dan berat mencapai 14,5 kg. Diketahui bahwa betina dari jenis hewan ini berukuran lebih kecil dari jantan. Cincilas Cincilas adalah salah satu hewan pengerat yang mirip sekali seperti seekor tikus yang berasal dari pegunungan Andes di Amerika Selatan dan merupakan anggota keluarga Cincilidae. Namun, karena bentuknya yang mungil dan lucu, membuat hewan ini nyaris menyerupai seekor hamster. Pada kenyataannya, bayi dari hewan satu ini sangat jarang dijumpai oleh manusia dan beberapa yang berhasil menemukannya mengatakan bahwa bayi dari hewan ini sangat lucu dan mengemaskan. Mereka memiliki kepadatan rambut tertinggi di antara hewan darat dengan 20 ribu rambut per sentimeter persegi. Rambut dari hewan ini dianggap rambut terhalus di dunia dan 30 kali lebih halus dari rambut manusia. Rambut mereka juga begitu padat hingga parasit kulit seperti kutu tidak dapat hidup karena akan mati tercekik dalam rambut mereka. Burung merpati Burung merpati merupakan jenis burung yang masuk ke dalam keluarga Kolombidae atau burung berparuh yang mencangkup sekitar 300 spesies burung dari kerabat burung kicau. Diketahui bahwa burung merpati sering dipakai sebagai lambang perdamaian oleh manusia dan sering digambarkan sedang memegang daun saitun. Menurut catatan dahulu, merpati pernah dipakai untuk mengirim surat dengan mengikatkan surat di kakinya. Burung merpati sendiri membangun sangkarnya dari ranting dan sisa-sisa lainnya yang ditempatkan di pepohonan, birai, atau tanah tergantung jenis spesiesnya. Di tempat inilah para merpati dewasa membesarkan anak-anak mereka hingga besar. Diketahui bahwa anak-anak dari burung merpati ini terlihat sangat lucu karena memiliki bulu yang sangat jarang. Haina Haina adalah salah satu hewan predator yang cukup ditakuti di wilayah gurun yang ada di Afrika dan seringkali dianggap sebagai hewan pemakan bangkai termasuk hewan besar dan kecil. Secara fisik, Haina memiliki penampilan yang cukup menyeramkan yaitu memiliki penampakan dari perpaduan antara anjing dan kucing. Hal ini dikarenakan, hewan satu ini memiliki moncong yang panjang dan telinga yang runcing. Diketahui bahwa seekor Haina betina akan melahirkan anaknya di sebuah liang yang cukup dalam di wilayah kelompoknya dan periode kehamilan yang terjadi pada hewan ini berlangsung hingga 3 atau 4 bulan. Bayi-bayi dari hewan ini dikatakan sangat imut dan mengemaskan seperti seekor anjing yang baru dilahirkan. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.